oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan bahas driver yang cocok untuk 18 in mungkin nanti ada sekitar 5 driver ya untuk driver yang saya bagikan ini sudah berkarakter low sub yang pastinya cocok untuk speaker 18 in maupun 15 in driver yang saya bagikan ini kelas ap driver yang komponennya mudah sekali didapat di toko-toko elektronik terkat driver ini juga tergolong tidak rewel ya teman teman untuk pemasangannya juga mudah mudah dan driver ini dengan maksimal supply 65 volt AC yang sudah bagus sekali kalau kalian pakai 65 volt AC untuk driver yang pertama ini ada driver micro boostrap ini driver ini dikembangkan oleh om bauer salah satu master yang ada di Facebook ya teman teman kalian kalau mau cari info lebih lanjut kalian bisa cek grup Facebook pengguna driver boostrap itu sudah muncul di Facebook dan itu sudah banyak sekali pengikutnya untuk driver ini komponennya mudah banget untuk didapatkan ya teman teman dengan harga 150 ribu sampai 200 ribuan driver ini juga banyak sekali macamnya ya untuk versi yang biasa juga ada yang tanpa teft dan dengan teft juga ada driver ini sudah dilengkapi dengan VR DCO yang memudahkan kalian untuk setting DCO untuk memaksimalkan driver ini kalian bisa menggunakan tegangan 45 volt sampai 65 volt untuk transistor driver ini memang lumayan banyak ya teman teman lumayan menguras kantong makanya driver ini lumayan mahal untuk kelemahan driver ini itu kalau di nonaktifkan untuk driver ini ada suara jeduk-jeduk ya jeduknya itu bukan cuma sekali tapi ada sekitar ya lima kali jedukan ya mungkin kalau kalian coba ya pasti kalian tahu nanti itu suara jedukannya gimana ini termasuk kendala dari driver ini tapi ya tidak mempengaruhi suaranya kata umbawar ini normal dan juga katanya malah bagus kalau ada suara jedukannya dan cara untuk mengatasinya ya kalian bisa menggunakan speaker protector yang ada dijual di pasaran maupun kalian beli di online shop untuk driver yang kedua ini ada driver TBM yang versi 2 ohm driver ini juga banyak sekali macamnya ada driver TBM 2 ohm yang seperti ini dan juga ada driver TBM yang versi 2 input ada input load dan juga input sub saya juga pernah mencoba untuk driver yang seperti ini karakternya memang subnya clear sekali untuk karakter driver ini sendiri di low sub ya seperti yang saya omongkan di depan tadi untuk nada minthack nya sangat tipis ya teman teman driver ini seperti ada filter sub hoovernya di dalam driver ini lanjut untuk driver yang ketiga ini driver yang ketiga ini ada MCRD V2 juga MCRD V2 ini diciptakan oleh suki elektronik kalau yang saya tahu ya teman teman nggak tahu ya kalau kalian lebih tahu ya kalian bisa komen di bawah driver ini karakternya sub low dan untuk komponen drivernya komponen ini juga mudah didapat dengan harga Rp 170.000 driver ini juga sudah banyak sekali dijual di pasaran pasar elektronik oke teman teman oke teman teman lanjut untuk ke posisi yang keempat driver yang keempat ini ada driver NKRI Bostrap dengan harga Rp 125.000 sampai Rp 150.000 driver ini sudah banyak dipakai untuk kalangan sound sistem hajatan ya teman teman untuk driver ini yang cocok untuk Low negotiator dengan bisa juga untuk di dude Load di 2 ohm untuk maksimal supply nya ini ini di 65V AC driver yang NKRI ini juga sekarang sudah banyak sekali versi atau pengembangan yang lebih lanjut seperti NKRI Badak maupun nkri nk1 yang lebih clarity untuk setting biasanya juga sudah ada ini dan juga setting DCO kalau menurut saya saya sudah pernah coba ini ya karakternya mirip-mirip untuk itu SOCL 504 maupun 506 kalau menurut saya ya karakternya lengkap kalau menurut saya untuk nada middle dan high nya tidak terlalu tenggelam dan juga bedanya kalau menurut saya ini karakternya lebih kayaknya lebih besar ya temen-temen karena ada ada fitur boostrap nya untuk driver yang terakhir driver yang kelima ini ada driver DCS yang versi Fuso dengan harga 255.000 rupiah lumayan mahal untuk driver yang kelas AV ya teman-teman untuk driver ini dari Bojonegoro dan juga menggunakan komponen yang bagus kalau menurut saya sudah mumpuni untuk kelas-kelas menengah dengan 8 buah transistor driver dan juga sudah dilengkapi VR DCO dan juga bias servo dengan waksinya maksimal tegangan 80 volt AC sudah bisa menggitarkan kanca ruang anda kalian juga bisa cek cek apa demo nya ya teman-teman di cek di YouTube nya lilin jog audio kalau mau order nanti ada linknya di deskripsi dan disclaimer dulu untuk saya ini tidak jualan ya teman-teman nanti jangan tanyakan untuk nomor WA nya dan nanti untuk teman-teman yang mau pesen driver ini nanti saya cantumkan linknya di deskripsi video dan itu tadi ya teman-teman seputar driver yang kelas AV yang menurut saya cocok untuk kalian oke teman-teman segitu aja untuk video kali ini semoga nanti saya bisa lanjut untuk pembahasan driver atau pembahasan perangkat elektronik audio untuk teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga rezeki kalian lancar dan juga pekerjaan lancar semuanya sehat dan semoga video kali ini bisa membantu kalian dan juga memberikan informasi untuk kalian ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh